Sub indo by broth3rmax Nggak, nggak usah nggak apa-apa. Fah, lo yakin? Yakin? Gue nggak apa-apa. Ya udah, kita ke mobil ya. Perlu gue bimbing? Bimbing? Bimbing ke jalan yang benar ya. Jangan ke jalan yang suset. Oh iya. Hei kerupuk kulit! Han! Itu balon jangan sampai lepas ya! Awas ya! Kalo lepas satu tuh gue sakit banget! Kalo nggak mau lepas, bawa motor nggak usah ngebut-ngebut yang bisa! Gue tau nih! Lo mau berduaan lebih lama ya? Sama gue, di motor gue? Asal lo tau ya! Ini balon yang lo kasih nyusain banget tau nggak? Eh, bisa! Lo bisa ngasih pelan-pelan nih, balon udah nggak jelas terbangnya kayak gimana! Walau muka gue lagi! Hei! Eh, iya! Nyokap lo tuh udah pulang belum sih? Dari luar kota! Kepo, lo nggak mau nanya! Lo jawab juga kerupuk kulit! Jawab dong! Hei! Kok bengong! Jawab! Udah! Ah! Kok nggak main lurus? Lo mau gua kan milik kiri! Kiki! Rifky, lo mau nggak coba kemana? Pulang nggak? Rifky! Wuuuh! Rifky, gue tak! Wuuuh! Aldino pasti masih kesel, karena Michelle pulang bareng sama Rifky. Aldino awas! Aldino awas! Ya ampun! Hati-hati dong, Al! Eh! Kok nabrak kucing ya? Kayaknya enggak, dek! Gue coba cek dulu kali ya? Iya, iya, iya! Lo parkir aja, ya? Iya, iya! Iya! Biurki, te duwe! Riva! Boy! Tanggung jawab, Boy! Jangan kabur! Riva! Fah! 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 Lo gak apa-apa, Fah! Ini gue bantuin! Iya gue gak apa-apa kok, ini emang kaki gue lagi sakit aja karena tadi ada kecelakaan dikit di kafe. Itu kayaknya tangan sama kaki lo berdarah deh. Gue buat rumah sakit ya? Gak, gak usah gak apa-apa. Fah, lo yakin? Yakin? Gue gak apa-apa. Ya udah, kita ke mobil ya. Perlu gue bimbing. Bimbing? Bimbing ke jalan yang bener ya. Jangan ke jalan yang sesat. Oh ya. Oh, boleh gak? Gue bawa kucing ini. Gue izin dulu nih ke orang yang punya mobil. Takutnya gak boleh kan? Fah, dari dulu emang gak berubah ya? Suka abang sama kucing. Gak sini gue bantuin, yuk. Eh, oke. Lompatnya. Ini kita kemana sih? Kan suruh lo lantaran gue pulang. Bukan kesini tau gak? Tempat apaan lagi? Serem banget. Kan mau latihan dance kan? Ya udah. Ini tempat yang cocok banget. Reputasi gue gak ancur, gak rusak, gak ada yang ganggu, gak ada yang liat. Ya kan? Dan terlebih satu hal. Gak ada yang namanya aldinosaurus masuk-masuk kesini. Latihan di sini. Emang lo sering kesini? Nah ini. Berawal dari pertanyaan yang seperti itu, terus nanti berlanjut menyusul pertanyaan-pertanyaan lain karena lo udah naksir sama gue. Lo tau gak sih? Gue tarik pertanyaan gue tadi. Gue ngapa dulu dan gue gak mau tau. Nyesel gue nanya kayak gitu ke lo. Gak ada yang lebih pendek apa? Takut gue. Sini, sini. Mau depain? Sini. Sini. Lo mau ngapain? Satsut, satsut. Gue punya mulut, gue bisa ngomong. Oh mana ya? Eh? Wih! Airnya makan juga ya? Mau! Hehehe. Va. Gue ubatin luka lo ya. Takut ada infeksi. Al. Lo ngapain sih repet-repet kayak gini? Gak usah. Gue juga bisa kok ubatin di rumah sendiri. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Kan sekarang aja di upload nih. Maaf banget ya. Tadi gue mau ngasih makan kucingnya tuh di luar. Tapi gue takut banget kucingnya kabur. Makanya gue kasih makannya di dalam nih. Ngotorin mobil lo gak apa-apa. Va, gak apa-apa. Kan gue tau juga lo sayang sama kucing. Ya udah, gue bersihin dulu ya lukanya ya. Takutnya ada infeksi kan. Sorry Capri ya. Gimana gue bisa move on dari lo sih Al? Kalo lo masih sebaik ini sama gue? Potol kecap lo ngapa? Ih! Eh! Udah capek-capek. Ya. Lo tau gak sih? Gue udah capek-capek. Melihara tuh balon. Dan lo lepasin gitu aja. Hmm. Hah? Ngapain coba kayak gitu? Lo tuh. Lo hati-hati. Darat tinggi nanti. Masih remaja. Hobinya ngomel. Terus ngoceh-ngoceh. Ngegas-nggas. Bisa dengerin dulu gak? Penjelasan gue. Yaudah cepetan. Ah! Gue ngelepasin balon itu karena... Lo dilahirin sebagai cowok yang paling ngeselin dan sangat nyebelin. Tuh kan. Kapan lagi tuh kan? Lo besok-besok cek darah ya. Takut darah tinggi. Coba deh. Lo jangan seuzon terus. Jangan negatif thinking terus sama gue. Oke? Ini gue mau jelasin. Jadi pasang kuping lo. Bersihin hati lo. Ya. Gue lepasin balon itu karena begini ceritanya. Lo ngomong bisa cepet gak sih langsung ke poin? Ribet banget kayaknya mama lo. Yang kayak mama tau gak sih? Jadi tuh begini. Kapan kelarnya sih ini hukuman gue? Enggak. Selesai-selesai. Rifki. Iya pak. Kenapa? Sebenernya bapak tidak mau ikut campur soal hukuman kamu sama Michelle yang dikasih Pak Togar. Tapi intinya. Bapak benar-benar berharap kamu serius menjalankannya supaya kamu bisa menang. Pak Jaya. Namanya kompetisi itu kan menang atau kalah ya wajar. Ya udah apalagi kompetisi dance doang. Rifki kamu harus menang. Karena karir Pak Togar itu yang dipertaruhkan. Maksudnya? Pak Togar sudah berjanji sama Pak Basuki akan mengundurkan diri dari sekolahan ini. Kalau sampai kamu sama Michelle gagal di dalam kompetisi itu. Begitu kerupuk kulit. Ya walaupun menurut gue Pak Togar tuh galak, ngeselin, suka kasih hukuman ke gue. Tapi gue gak tega sih kalau Pak Togar harus kehilangan pekerjaan ya gara-gara gue. Akhirnya ada hal yang berfaedah gitu keluar dari mulut lo. Gue bangga. Bangga banget. Yaudah makanya kita harus menang. Kita latihan sekarang. Yaudah ayo. Catot ya. Gue gak mau kenalan sama yang namanya kalah. Dikira gue mau. Yaudah ayo latihan. Nah lu juga gak mau berarti lu tuh harus berjuang banget untuk menangin hati gue. Karena saingannya banyak banget lu kerupuk kulit. Oh iya? Iya. Lu obat lu mana? Udah jam segini. Belum lupa minum ya? Enggak, gak lupa. Kan obatnya lu. Udah ayo latihan. Jangan lupa du tuh 60 mlp. Mahu naikin. Ahme nihan. Ahme. if片i pamoja. Terima kasih.